selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Peraturannya dulu Atau apa ya saya biar nanti Tersendat-sendat acaranya Yang pertama Kita akan adakan Waktu durasi pembicara sekitar 30 hingga 40 menit Kemudian setelah itu Ada sesi tanya jawab Jadi nanti sesi tanya jawabnya setelah Pembicara menyampaikan materinya Sesi tanya jawab Selama 30 menit Kemudian teman-teman Diwajibkan untuk on camera Tapi kalau misalkan ada yang baru bangun tidur Boleh cuci muka dulu Atau segeri muka dulu baru on camera ya Kemudian nanti ada Sesi foto bersama Jadi ini teman-teman wajib on camera juga Pokoknya harus wajib on camera Kemudian ketika sesi bertanya Boleh pernah diketik di kolom chat Atau bisa on microphone ya Jadi bisa mungkin lebih gampang ngobrolnya On microphone aja kali ya Baik Nggak usah lama-lama lagi Bahasa-bahasinya ya Langsung aja yang pertama Ini ada sambutan-sambutan Sambutan yang pertama Gak ada sambutan yang pertama Sambutannya dari PJ Acara Eko-Five Talk Show Atau penanggung jawab Dari Talk Show kita pada pagi hari ini Kepada Mbak Juhita Parida Mandulang Sambil persilakan Halo, Mbak Juhita Halo, Mbak Juhita Cek, cek Mbak Juhita masih on nggak nih ya teman-teman ya Cek Nah ya Silahkan Mbak Sudah Oke Pertama-tama Mari kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa Karena Kita boleh berkesempatan Ya, Cek Mungkin Mbak Juhita Sinyalnya lagi Lagi susah ya Mbak ya Dia nge-freeze mukanya Di-offin dulu coba Mbak Ya, halo Mbak Juhita Ya, malah keluar mungkin Mbak Juhita mau menyampaikan Selamat datang juga kali ya Supaya Acaranya akan berjalan lancar Berjalan lancar pada pagi hari ini Mbak harapannya seperti itu Mbak Juhita Tadi live dia Ya Mungkin terima kasih Mbak Juhita tadi ya Walaupun sedikit Error juga Sinyalnya Saya ucapkan terima kasih Selanjutnya Nggak usah lama-lama lagi Kita langsung undang aja Disini udah ada pembicara kita Yang luar biasa Ada Mas Rizal Halo Mas Rizal Ya Sebelumnya ada sedikit nih Tentang Mas Rizal Mas Rizal adalah seorang Pria ya Jelas seorang pria Kelahiran Benjar 8 Oktober 1999 Luar biasa ya Masih muda 21 tahun Beda loh 1 tahun Dan juga nih Mas Rizal Apa ya Menetap Di Kabupaten Blora Jawa Tengah Yang juga seorang Manager Operasional COO Atau kemudian juga CFO Seorang financial ya Kemudian juga Marketingnya juga Di PT PT Moringa Organic Indonesia Nah mungkin nih teman-teman nih Kita bincang-bincang sedikit dulu Kali ya sama Mas Rizal Apa sih PT Moringa Organic Ini Terus ya Bagaimana pengerjaan Mas Rizal Sekarang Dan juga Sedang sibuk apa Seperti itu ya Mas Rizal Halo Mas Rizal Halo Kedengeran suaranya Kedengeran Mas Rizal Iya Baik disini Saya hanya akan Tentang PT Moringa Organic Indonesia Dimana PT Moringa Organic Indonesia itu Adalah perseruan Yang bergerak di bidang Pengelahan Industri Airbag Kami mengolah beberapa Tumbuhan Tapi yang paling banyak itu Tumbuhan kelor Dimana mulai dari ujung daun Sampai akarnya itu Kami olah menjadi makanan Minuman Kosmetik Buku Dan pakan ternak Mungkin secara singkatnya Seperti itu Untuk lebih lengkapnya Nanti bisa dicek di web kami juga PT.moidot.id Disitu lengkap Berarti bergerak di bidang Herbal-herbal seperti itu ya Keren ya Mas Rizal ya Iya Berarti Mas Rizal Udah siap nih Untuk memberikan pelajaran Kepada teman-teman kita semua Tentang Taktik Jitu Berjualan online Gimana caranya kita Berjualan online Di saat pandemi Seperti ini Taktik Jitu nya Seperti apa Sudah siap ya Mas Rizal ya Ya Allah siap Ya Mungkin Tak perlu berlama-lama lagi Teman-teman juga nih Kelihatan banget nih Mukanya masih ngantuk-ngantuk Supaya segar Mungkin langsung aja kita Kasih Apa ya Pelajarannya Seperti apa Taktik Jitu Berjualan online Bersama Mas Rizal Dari PT Moringa Organik Indonesia Silahkan Mas Rizal Terima kasih atas waktu yang telah disediakan Kak Satria Yang pertama perlu saya jelaskan Saya disini akan mengisi materi Tentang Taktik Jitu Berjualan online Semakin hari Semakin banyak orang di Indonesia Yang merasa lebih nyaman Untuk belanja secara online Mereka semakin menyadari Kemudahan dan banyak waktu Yang bisa dihemat Dengan belanja secara online juga Hal ini terjadi Karena selama beberapa tahun terakhir Koneksi internet di Indonesia Semakin cepat Dan semakin murah Ditambah juga Harga HP Tablet juga semakin menurun Tidak heran Kalau pertumbuhan omset Belanja online di Indonesia Selalu naik Untuk memanfaatkan situasi ini Mungkin kalian semua berpikir Untuk berjualan secara online Tapi tidak tahu caranya Nah ada banyak cara Strategi dan sistem juga Yang bisa kalian gunakan Saking banyaknya pilihan Terkadang orang awam pun Jadi bingung Oke next Ke slide kedua Mas Bagas Jualan di marketplace Adalah cara yang paling mudah Saat ini untuk memulai Bisnis jualan online Sebelumnya saya jelaskan dulu Tentang marketplace ya Atau bisa kalian baca ya Nanti materinya saya bagikan juga kok Gratis ongkir juga Membuat pembeli senang belanja Itu salah satu kelebihan Di marketplace Apalagi semua marketplace Memberikan 4 hal yang sulit Dilakukan sendiri Yaitu Promo diskon dan cashback besar Menyediakan banyak cara Pembayaran Mulai dari kratu kredit OVO Alphamart Indomart Bahkan cicilan Tanpa kartu kredit Salah satunya Credivo Dan Akulaku Kemudian Beberapa marketplace juga Menyediakan fitur COD Atau bayar di tempat Sehingga membuat pembeli Semakin tertarik Karena baru bayar saat Sudah terima barang Kemudian next Slide selanjutnya Mas Bagas Jenis-jenis marketplace Ada 2 jenis marketplace Yaitu murni Dan konsinyasi Yang pertama murni Yaitu kerjasama marketplace Yang ketika situs marketplace Hanya menyediakan tempat saja Berikut sistemnya juga Sedangkan marketplace Konsinyasi Itu adalah kerjasama Tetapi Hanya Seperti jasa titik jual Contohnya Jalora Kalau yang murni itu Seperti SOFI Biasanya yang kita kenal Tokopedia Bukalapak juga Next 5 contoh marketplace Terbesar di Indonesia Yaitu ada Tokopedia Bukalapak SOFI Lazada Dan Dribli Hampir semua orang Di dunia ini mungkin Mengenal Kelima marketplace tersebut Yang pertama adalah Tokopedia Yang didirikan oleh William Tanu Wijaya Pada Februari 2009 Kemudian yang kedua Dada Bukalapak Yaitu menyandang Gelar startup unicorn Seperti Tokopedia Bukalapak adalah Marketplace Yang didirikan oleh Ahmad Zaki Pada tahun 2010 Di Bandung Kemudian marketplace ini Juga berhasil Mengumpulkan 115.256 jiwa Pengunjung per bulan Pada awal 2019 Yang ketiga adalah SOFI Mungkin ini kita Paling banyaknya itu Kenalnya di SOFI Karena fitur Gratis ongkirnya itu Yang paling banyak Keempat Lazada Dan kelima adalah Dribli Oke next Mas Kemudian Kelebihan marketplace Yang pertama adalah Peluangnya lebih besar Maksudnya disini Dikatakan peluang lebih besar Adalah Wadahnya para banyak penjual Melalui foton ini Anda dapat juga Menciptakan peluang lebih besar Dengan membangun relasi Sebagai penjual Dan komunitas Kemudian yang kedua Tidak perlu takut Kehilangan konsumen Karena ini online Dan konsumen Dimanapun Pasti selalu online Kemudian yang ketiga Fitur dan regulasi Online marketplace Yang baik Artinya tidak perlu Apa ya Ribet-ribet lah Dan yang terakhir itu Tidak perlu modal besar Dan Anda dapat menonton Perkembangan bisnis Anda Kenapa tidak perlu modal Ya gratis Daftar pun gratis Memberikan deskripsi gratis Juga upload gratis Bahkan mungkin Tidak mengeluarkan uang Sepersen pun Oke next slide mas Tetapi dibalik Kelebihan juga Selalu ada kelemahan Yang pertama adalah Sulit mendapatkan trust Karena online Kita tidak tetap muka juga kan Yang kedua Persaingan antar perdagang tinggi Siapa yang lebih murah Dia yang menang Mungkin itu yang paling dikenal Yang ketiga adalah Bergantung pada Pengelola online di marketplace Yang artinya Kita bergantung kepada Regulasi marketplace tersebut Apabila kita Ikuti shopping Maka kita mengikuti Regulasi shopping Seperti itu Oke next mas Nah ini tantangan terbesar Memulai jualan di marketplace Yang pertama Pasti bingung kalian kan Caranya bagaimana Mungkin untuk daftar Dan Ya Yang ngisi produk itu Sudah hampir semuanya hafal Yang kedua Tidak tahu cara buka toko Itu juga menjadi masalah Yang terbesar Di anak muda sekarang Kemudian Bingung untuk gambar produk Biasanya sih Ini hubungannya dengan fotografi Yang keempat Bingung cara menangani order Yang masuk dan mengirimkannya Itu hal yang lumrah Karena Kebanyakan dari kita Belum bisa menguasai Betul Kemudian yang terakhir Tidak paham dengan Fitur marketplace-nya Dan cara promosi Di marketplace-nya Kenapa? Karena fitur Satu marketplace Dengan marketplace yang lain Itu berbeda sekali Antara Tokopedia Bukalapak dan Sopi Itu sangat berbeda Tidak ada yang sama Oke next mas Nah selain Yang tadi Kita juga ada Solusinya Yang pertama Dan paling utama Itu kita harus pelajari Dan pahami dulu Tentang marketplace tersebut Apabila kita ingin Fokusnya di satu marketplace Maka pelajari secara dalam Sampai ke akar-akarnya Yang kedua Lakukan projek Schedule setiap hari Kita tidak bisa Langsung besar ya Jadi harus kecil dulu Pertama mungkin Perhari upload Satu produk bisa Atau seminggu Sekali upload Satu produk Kemudian nanti Lama-lama Kita uploadnya Sepuluh produk per hari Next Yang pertama itu Kita harus mengelola Lengkapi profilnya dulu ya Karena setiap orang Yang berkunjung ke toko Online kita Yang pertama dilihat Pasti profilnya Profil ini juga Menentukan Trustnya Konsumen kepada kita Next Yang kedua Deskripsi dan foto produk Foto produk Saya sangat tekan Agar membuat foto produk Yang sangat bagus Jangan nanggung-nanggung Kenapa? Karena daya tarik pembeli Selain toko Itu yang dilihat Adalah produknya Apabila produknya Seadanya Kita pun pasti Kurang percayakan Kemudian setelah Gambarnya bagus Untuk pembeli Akan membaca Deskripsinya Nah deskripsi disini Peran pentingnya itu Adalah kelebihan Produknya itu Jadi jangan panjang-panjang Tapi cukup lengkapi Dengan kelebihan produknya aja Next Kemudian jasa pengirimannya Yang beragam Karena terkadang Ada jasa pengiriman Yang tidak bisa Jangkau ke seluruh Indonesia Tetapi yang saya tahu Yang sekarang Sering saya gunakan juga Itu hanya ada tiga JNT JNE Dan POS Ketiga jasa pengiriman tersebut Terkadang memang Suka menyediakan diskon juga Plus disenangi oleh banyak orang Next Kemudian promo secara rutin Setiap penjualan Kita harus selalu ada promo Itu saya tekankan Karena dengan promo Orang-orang akan terpikat Dan tertari Jangan takut rugi Karena Ya asal jangan terlalu rugi juga sih Mengadakan promonya Cukup dengan promo Setiap bulan sekali Atau seminggu sekali Dengan spawn Itu sudah cukup Oke next Promosikan lapak dan produkmu Untuk mempromosikan lapak Itu sebaiknya kita mengiklankan Dengan cara iklan di Facebook Atau Instagram ads juga bisa Atau biasanya marketplace Menyediakan fitur pengiklanan lapak Seperti Shopee Dan juga Bukalapak Kita mungkin akan keluar biaya sedikit Tapi dengan keuntungan yang besar Oke next Menfaatkan fitur-fitur marketplace Kembali ke yang paling utama tadi Yaitu mempelajari marketplace tersebut Kita apabila sudah menguasai fitur-fiturnya Maka bisa dikatakan bahwa kita adalah Raja di marketplace tersebut Kenapa? Karena dengan fitur-fitur tersebut Sejumlah fitur yang menurutku Gimana ya? Sangat membantu untuk perjualan online Dan juga bisa menantangkan banyak konsumen Itu sangat menguntungkan sekali Untuk pemasukan omsen Melihat analisis grafiknya juga Pasti akan selalu naik Next Nah ini ada strategi berjualan di marketplace Dimana yang pertama adalah marketplace lokal dan terpercaya Yang tadi 5 itu Saya sudah pilih Dan itu yang memang yang terbaik Kemudian sering memberikan promo Yang ketiga foto jelas dan menarik Plus asli Jangan editan Jual dengan harga terbaik Jangan terlalu mahal Juga jangan terlalu murah Atau mid-rank Tanggapan konsumen cepat dan baik Apabila ada konsumen yang beli ke kita Usahakan konsumen tersebut memberikan testimoni yang baik Apabila belum mengirimkan testimoni Kejar saja terus Kemudian ulasannya itu harus disertai gambar Itu yang paling penting Kemudian kenali pesaing Karena dengan mengenali pesaing Pasti selalu ada kekurangan yang terlihat Nah tugasnya kita itu Harus menutupi kekurangan tersebut di lapak kita Itu poin penting juga Next Nah tadi cara promosi lapak dan produk ya Kita ke Facebook Ads Zaman sekarang Mustahil ada orang yang belum mengenal Facebook ya Kecuali enak yang baru lahir Facebook Ads adalah media beriklan Yang ditujukan kepada pengguna Facebook sebagai audien Hampir seluruh umat manusia di bumi ini Pasti punya Facebook Dan melihat Facebook Itu apabila kita scroll beranda Pasti ada iklan Nah tujuannya iklan itu Apabila kita klik iklan tersebut Pasti tertuju langsung ke website Atau marketplace kita Dengan iklan ini Kita mulai Bisa mudah terkenal Di kalangan masyarakat Oke next Cara membuatnya Yang pertama adalah buka Facebook Ads Bisa diikuti juga tutorialnya Atau nanti aja Soalnya Ini nanti saya bagikan juga kok ini materinya Setelah buka Facebook Ads Nanti disitu kita akan melihat Ads manager Atau Manager bisnis biasanya Kalau sekarang Karena ada update tahun kemarin Oke next mas Kemudian kita dengan Langsung ke pembuatan iklan Dimana Salah satu postingan kita Di Facebook Fanspeg Atau Instagram juga bisa Itu akan dipromosikan oleh pihak Facebook Saya sarankan Usahakan postingan yang banyak disukai Banyak dikomentar Dan sangat terbaik menurut kalian Next Nah sekarang setelah menentukan postingan yang akan diiklankan Kita tentukan tujuan iklannya Yaitu biasanya ada tiga kategori yang akan kita pilih Kesadaran pertimbangan konversi Dimana itu nantinya akan sangat berpengaruh terhadap Batas-batas Range Orang yang akan melihat iklan kita Biasanya kalau saya iklannya itu seluruh Indonesia Atau hanya satu pulau Oke next mas Tujuan iklan Tadi sudah dijelaskan juga Next Nah sekarang ke jenis iklan Ada beberapa jenis iklan Seperti iklan dinamis dan pengoptimalan anggaran Sebaiknya saya sarankan iklan dinamis Selain harganya yang murah Juga keuntungan pengiklanan yang juga kita dapat banyak Next Tulis nama iklan dan pilih tujuan trafik Nama iklan saya sarankan yang sangat-sangat baik Dan juga yang mudah menarik perhatian orang lain Jangan monoton Seperti contohnya Kan karena saya di Kelor Cara meningkatkan imunitas dengan Kelor Atau Kelor itu apa sih Atau apapun itu yang penting menarik Asal jangan asal-asalan Karena ini menentukan kita untuk ke depannya Oke next Nah setelah kita membuat iklanan Biasanya disitu ada menu untuk menampilkan promo Usahakan pertama kali kita mengadakan iklan itu Tautkan promo diskon Yang sebesar-besarnya Biasanya sih paling besar yang saya tahu itu sampai 40% Jarang ada yang sampai 50% Next Tentukan target audiens Yang tadi saya sebutkan itu Kalau saya kan biasanya satu Indonesia atau satu pulau pul Tetapi untuk permulaan Biasanya saya sarankan juga Untuk hanya satu daerah secukup mungkin Satu kecamatan atau satu kota Karena dari satu kota itu Nantinya juga akan otomatis nyebar ke luar Oke next Tentukan penempatan Untuk menentukan penempatan iklan Biasanya ada penempatan otomatis Saya sarankan sih otomatis Karena biasanya Facebook mengetahui apa yang akan kita lakukan Jadwal Terkadang Kalau untuk satu kali iklan ya tidak perlu di jadwal Tetapi Kalau ingin kita iklannya secara terus menerus dan terjadwal Kita gunakan fitur jadwal Nanti anggarannya juga akan otomatis terpotong Itu saja kekurangan di jadwal ini Format iklan Saya sarankan disini tayangan slide Seperti video Atau gambar Beberapa gambar yang dibuat Collapse Karena kalau hanya satu gambar Itu Jujur saja kurang menarik Kadang Malah gak dilihat-lihat Tapi kalau video Itu kan buat penasaran orang Ini videonya apa sih kok menarik Pasti orang itu akan ngeklik Itu pasti karena saya mengalaminya sendiri Oke next Buat teks Teks disini adalah deskripsi produk Bukan postingan ya Produknya Walaupun itu yang diiklankannya postingan Tapi usahakan deskripsi disini Di isinya itu produk Atau kelebihan produk itu sudah cukup Agar audiens bisa mengetahui Iklan apa ini Oke next Kemudian gambar judul tulisan Dan masukkan tautan Ini biasanya Kalau kita Pengiklanan postingan Ini kita tidak perlukan Jadi bisa di skip aja Kemudian cara bayar iklan di facebook Biasanya kita memerlukan kartu kredit Kalau misalnya ada yang belum punya kartu kredit Kita bisa gunakan jenius Karena ada fitur Xcard kalau tidak salah Itu bisa digunakan sebagai kartu kredit juga Atau apabila Bingung Kita gunakan paypal saja Nanti akan saya bahas Atau misalnya mau ada yang nanya tentang cara paypal Daftarnya bagaimananya Itu bisa Cek aja ke saya nanti Oke next Nah tadi kalau Tadi facebook ads Sekarang ke instagram ads Sebetulnya Sama saja Karena facebook dan IG itu Sekarang kan terhubung Kalau dulu kan enggak Jadi di mana kita mengiklankan produk atau postingan di facebook Maka itu otomatis akan teriklan juga di instagram ads Jadi ini bisa langsung di skip aja mas Tentang instagram ads di skip aja Sudah selesai mungkin sebelumnya saya mohon maaf karena terburu-buru Karena saya kiranya waktunya 2 jam Tapi ternyata 40 menit Jadinya saya skip-skip aja Tetapi ini nanti di share kok Mungkin dengan share kalian bisa mulai jualan juga Atau misalnya ada yang bingung karena Tidak bisa ini itu Bisa chat juga ke saya Mungkin sekian mas Pas 40 menit Oke sehingga ya mas Rizky seperti itu ya Jadi teman-teman Tadi sudah mengetahui apa itu tentang marketplace seperti apa Terus juga taktiknya tadi Mulainya bagaimana Kemudian juga Ada tuh yang namanya Facebook ads Instagram ads Atau ads-ads apapun itu Nanti mungkin bisa Kalau teman-teman Kalau mau doftar adsnya Bisa langsung Coba dikulik lagi Kayak apa marketplace-nya Kemudian juga Apa ya Adsnya itu berjalannya seperti apa Kalau bingung mungkin Kita nanti chat langsung ke mas Rizky-nya Seperti itu ya mas Rizky ya Mas Rizal Oh iya mas Rizal Astagfirullah Maaf mas Rizal Rizky-Rizky-Rizky Siapa Rizky? Mas Rizal Mas Rizal Iya mas Rizal Oke selanjutnya Kita buka sesi tanya-jawab ya teman-teman ya Nah untuk sesi tanya-jawab ini Kita berikan waktu 30 menit Dan kemudian nanti untuk 5 orang penanya terbaik Atau nanti ada beberapa penanya Akan kami pilih Untuk mendapatkan sebuah merchandise menarik Sebuah gelang ya Mas Mas Menteri Betul ya Iya mas Siap Insya Allah nanti bakal dapet gelang Nanti bakal dikasih langsung Secara offline Jika Allah sudah ada di sini Ya betul Nanti kalau misalkan Udah deket Istilahnya ya Orangnya udah deket Langsung kita berikan Seperti itu Ya untuk itu 30 menit kita mulai Dari sekarang ya Teman-teman yang mau bertanya Bisa langsung chat Perkenalkan Siapa Dari Jurusan mana Fakultas mana Atau universitas mana Minta izin Nanti bisa langsung On Mikrofon Atau juga Bisa bertanya lewat Chat Kolom chat Seperti itu Silahkan teman-teman Yang mau bertanya Selamat menikmati Oke Ada Mas Bagas dulu nih Bagas Eka Adi Pratama Interupsi Saya Bagas Dari Teknik Geologi Izin bertanya Iya Silahkan Mas Bagas Mau chat Atau On Mikrofon Silahkan On Mikrofon Oke Silahkan Mas Itu kan tadi Udah dijelasin tuh Diskon Masalah Diskon promo Nah biasanya tuh kan Di marketplace Ada diskon tiap bulan Itu apa Nggak Ngeganggu Atau gimana Mau ditempun Mau ditempun dulu Kayaknya memberikan diskon Banyak 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 Caranya untuk memulai Dengan Untuk menarik Perhatian konsumen Kita adakannya Dengan promo diskon Apabila konsumen Sudah banyak Dan kita sudah Star seller Plus Ditunjuk oleh marketplace Tersebut Untuk menyediakan diskon Bulanan Kita jangan Pengiklanan diskon lagi Karena sudah ada Dari pihak sananya Seperti itu Sudah jelas mungkin Mas Atau ada yang kurang Tapi kan Yang Masalah Tiap bulan tuh Yang dari marketplace Kan tiap bulan Kan ada tuh Yang 9-11 10-10 9-9 Dan seterusnya Iya kan Nah saya jawab lagi ya Itu untuk Orang-orang Tertentu saja Kalau di Sopi Itu namanya Kempegin Sopi Kebetulan saya juga Ikut di produk tersebut Itu Ada pelatihan khusus Nama pelatihannya itu E-Safe Saya lupa singkatannya apa Tapi kemarin baru selesai Yang angkatan ke-7 Seperti itu Jadi disitu pun Hanya beberapa produk kan Gak semua marketplace Hanya beberapa Lapak saja Nah itu memang Dari pilihan Khususnya itu Pilihan pihak Sopinya Mungkin sudah jelas Atau kurang Mas Oke Mas Sudah jelas Cukup Oke Terima kasih Mas Bagas atas pertanyaannya Sudah dijawab juga Sama Mas Rizal Barusan Jadi teman-teman Yang mau bertanya Tentang Aktif Jitu Silahkan ya Ini juga udah ada nih Muhammad Dhani Suara Sutarman 1 Saya mau bertanya deh Mas Dari teknik elektro Ya silahkan Muhammad Dhani Suara On mikrofon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan Mas Saya Danis dari teknik elektro Angkatan 2017 Saya mau bertanya nih Mas Mengenai Tata cara Kayak Kan Mas Udah berkencipung dengan dunia bisnis Sejak dini ya Kan masih muda Kita seumuran nih Kita seumuran Tapi udah bisa Sebesar ini gitu Sebesar ini Nah cara Mas Untuk bisa konsisten dalam berjualan online Dan juga bisa terus semangat tuh Apa sih Mas Bagaimana caranya gitu Karena kan saya juga masih Kayak Setengah-setengah gitu Untuk berbisnis masih setengah-setengah Masih Masih belum all out lah Seperti itu Mas Nah dari Mas sendiri Ada ngesi tipsnya Seperti itu Mas Terima kasih Terima kasih Mas Denis Setelah pertanyaannya Sebetulnya Dulu Saya kan jujur aja Saya tidak kuliah Dulu pas mau kuliah Saya tuh Korupsi uang kuliahnya Jadi gak kuliah Nah Saya gunakan uang itu Untuk promosi di marketplace Karena saya Gimana ya Pola pikir saya itu Gimana caranya Saya kerja santai Tapi menghasilkan uang banyak Nah Akhirnya ya seperti itu jadinya Akhirnya promosi-promosi terus Kemudian ya Akhirnya kebetulan Banyak undangan juga Dari pihak Sopi Yang saya Biasanya itu Karena pertama kali Saya itu fokusnya di Sopi dulu Karena kebetulan Saya lihat grafik Sopi itu Lagi naik down dia Akhirnya banyak undangan Dari isef Contohnya Sopi Kempeigen Ikut 11-11 10-10 Seperti itu Terkenal Dengan nama Kang Kelor Kalau saya Di marketplace Terkenalnya itu Mungkin itu Yang pertama Yang kedua Konsistennya itu Karena adanya Kejar uang Jadi Gimana ya Saya menanamkan Sugesti ke diri saya sendiri Agar uang yang mengejar saya Bukan saya yang mengejar uang Kemudian yang ketiga Itu mempelajari dulu Marketplace-nya tersebut Saya mempelajari Sopi itu Sampai ke akar-akarnya Bahkan Dua bulan Saya mempelajari Sopi itu Belum jualan apapun Baru tentang Sopi ini Sopi itu Akhirnya setelah itu Saya mulai jualan produk Awalnya seminggu Itu upload satu produk Satu produk Diiklankan Satu produk Diiklankan Akhirnya banyak yang Tercantau Itu Berkunjung juga Kelapa Akhirnya beli-beli-beli Tapi ternyata Kebanyakannya itu Bukan beli dari Sopinya Malah pada minta Nomor pribadi Karena untuk Tanya-tanya dulu Nah disini juga Peran penting Untuk mengetahui Product knowledge-nya itu Paling itu mas Yang tadi saya Jangan ditiru ya Sudah cukup mas Atau kurang Jawaban mungkin Ya kalau dari saya Cukup sih mas Ya terima kasih mas ya Atas jawabannya Sama-sama Ya terima kasih mas Denny jawabannya Yang diambil yang positif ya Teman-teman ya Tentang kelulestannya Kemudian tentang Konsistensinya Jangan tentang Korupsinya ya Tapi gak apa-apa Setiap orang punya Jalan yang masing-masing Untuk menuju ke suksesan Seperti itu Kemudian ada lagi nih Dari 18 Underscore Delviana Kirei Underscore 088 Izi bertanya Mas moderator Saya dari pendidikan Matematika Ya silahkan Mbak Mbak Delviana Atau Mas Delviana Mbak ya Mbak Delviana Perempuan mas Perempuan Ya silahkan Terima kasih atas Saktunya dan kesempatannya Moderator Izin bertanya Rizal Saya kan pernah ya Buka toko di Shopee Dan Alhamdulillah Adalah yang Nyantol gitu Kelopak saya Tapi masalahnya Saya punya satu akun Tapi berbagai macam Barang gitu Yang dijualnya Apakah sebaiknya Misalkan Kan kalau toko-toko itu Misalkan toko Elektronik aja Sebagian lagi Toko buku Apa lebih baik Bikin akun lagi Atau gimana Sudah pertanyaannya Ya jadi Sendiri-sendiri Produknya apa Random aja Satu toko Terima kasih Baik Terima kasih Delviana Atas pertanyaannya Kebetulan Teman saya juga Ini Jadi Kalau saran saya Sebaiknya Satu akun Untuk Satu jenis Produk Apabila itu Tentang elektronik Maka itu Tentang elektronik Semua Tapi tidak Tidak Diwajibkan juga Satu akun Untuk All product itu Tidak apa-apa juga Karena Gimana ya Kalau saya kan Lebih mengutamakan Kerapihan Jadi Ya Satu akun Untuk Satu jenis produk Mungkin itu Jawaban saya Terima kasih Rijal Selainnya kan tadi Juga dibahas ya Untuk Apa ya Display nama tokonya Juga Saya juga bingung Display nama tokonya Apa kalau Rendem gitu Iya betul Betul sekali Ya terima kasih Jal Sama-sama Terima kasih Badi Elpi Atas pertanyaannya Tadi Selanjutnya Ada Dari Kania Rahmawati Perkenalkan Saya Kania Dari UEE Yogyakarta Izin bertanya Kan katanya Diperlukan diskon Atau gratis Ongkir Dan lain-lain Nanti Gimana cara Menghitung Keuntungannya Dan Gimana caranya Mematok harga Kalau diadain Gratis Ongkir Atau Potongan Harga Seperti itu Mas Rizal Jadi Gimana sih Caranya kita Ngutung Kehitungannya Kalau misalkan ada Diskon ini Diskon itu Gratis Ongkir Itu gimana sih Cara kita Mematok harganya Biar kita Misalnya tetap Dapat Keuntungan Seperti itu Oke Terima kasih Atas pertanyaannya Mbak Kania Dari UII Jadi Cara menghitungnya Itu Kalau saya Karena Diadakannya Promonya Pengiklanan Jadi Agak Ditingkatkan Harganya Beberapa Persen Apabila Kita ingin Motong Harga Diskonnya 20% Maka Harganya Ditingkatkannya 15% Itu sudah Cukup Kita kan Pasti Mengetahui HPP Suatu Produk Harga HPP Suatu Produk Kita Sebaiknya Harus Detail Dalam Mengurutkan HPP Tersebut Misalnya HPP Produknya 20.000 Untungan Yang ingin Kita Dapatkan Itu 5.000 Maka Dijualnya 25.000 Kita Mengadakan Promodiskon 10% Misalnya Nah Kita Naikkan Harganya Itu Sebanyak 5% Itu Misalnya Jadi 30.000 Potongannya 7.000 Nah Seperti Itu Plus Konsumen Pun Tertarik Kepada Kita Kebanyakan Si Yang Bermain Di Marketplace Seperti Itu Saya Pun Dapat Ilmunya Ini Dari Salah Satu Anggota Sopi Kempegin Mungkin Sudah Cukup Atau Kurang Jelas Mbak Kania Halo Mbak Kania Ya Mungkin Sudah Jelas Sepertinya Mas Rizal Jadi Sudah Cukup Terima Kasih Jadi Jadi Harga Barangnya Kita Naikin Dulu Biar Nanti Kita Diskon Gak Dapat Diskon Besar Besar Banget Kayak gitu Taktiknya Seperti Itu Betul Merasa Merasa Puas Ketika Melihat Barang Mahal Daripada Harganya Sama Walaupun Tidak ada Diskon Itu Betul 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 Karena Juga Kalau Misalnya Jalan Di Mall Padahal Harganya Sama Cuma Ada Tulisan Diskon Doang Jadi Tertarik Buat Beli Gitu Ya Betul Karena Suggesti Tersebut Akan Langsung Berubah Wah Diskon Beli Padahal Kalau Gak Diskon Harganya Sama Betul Sekali Selanjutnya Dari Cindy Anggia Aprilia Dari UII Juga Izin Bertanya Tadi Dijelaskan Diperlukan Diskon Atau Gratis Ongkir Dan lain-lain Nanti Gimana Cara Menghitung Kuntungannya Gimana Cara Mematuk Oh sama Sindi Anggia Sama Kania Rahmawati Pertanyaannya Mau Ngeralat Pertanyaan Silahkan Mbak Sindi Pertanyaannya Jika Barang Online Tidak Sesuai Dengan Ekspetasi Yang Ada Apakah Perlu Diadakannya Return Lalu Bagaimana Cara Mengambil Kita Keuntungannya Kalau Diadakannya Return Terima Kasih Retur Oke Terima kasih Atas Pertanyaannya Kalau Misalnya Tidak Sesuai Ekspetasi Berarti Kita Ada Yang Salah Dalam Teknik Marketing Atau Promosinya Karena Kalau Kita Mengetahui Produknya Seperti Apa Singkatnya Knowledge Produknya Kemudian Kita Pengiklannya Sesuai Target Market Tidak Akan Rugi Menurut Saya Karena Sepengalaman Saya Kelor Itu Kan Belum Dikenal Bahkan Sangat Sulit Untuk Mengenalkan Kelor Kepada Indonesia Ini Karena Terkenal Karena Mistisnya Kan Saya Menggunakan Beberapa Cara Dimana Salah Satunya Itu Promosi Itu Selama Ini Setiap Orang Yang Bertanya Pasti Beli Pasti Beli Tidak Ada Yang Tidak Beli Kalau Misalnya Ada Yang Retur Atau Misalnya Tidak Sesuai Ekspetasi Itu Pasti Ada Yang Salah Dalam Teknik Market Paling Itu Jawaban Saya Karena Kalau Misalnya Ya Gini Ya Ibaratnya Kita Menjual Menjual Apa Ya Produk Dengan Harga 100 Juta Kepada Target Market Yang Hanya Kemampuan Belinya Itu 10 Juta Kan Gak Lucu Pasti Rugi Paling Seperti Itu Karena Itu Paling Penting Adalah Kita Mengetahui Bagaimana Target Market Market Kita Itu Berjalan Dengan Baik Dengan Cara Menentukan Target Audiencenya Itu Kalau Kalau Jaman Sekarang Kan Lagi Gen Z Ini Generasi Z Sukanya Apa Makanan Dan Minuman Yang Manis Maka Buat Makanan Dan Minuman Yang Manis Dari Produk Yang Sebelumnya Juga Misalnya Produknya Gak Laku Ya Bener Bener Ingin Laku Banget Ya Kita Harus Ada Pengembangan Produk Entah Produk Itu Berubah Jadi Jenis Produk Lain Atau Diubah Mulai Dari Desain Kemasannya Atau Pengujian Rasa Kembali Karena Itu Sangat Penting Sekali Mungkin Ini Jawaban Saya Kurang Atau Bagaimana Kurang Jelas Atau Sudah Cukup Ya Sudah Cukup Terima Kasih Ya Sebelumnya Perlu Saya Tegaskan Lagi Apabila Kita Rugi Karena Pengiklanan Itu Sebaiknya Kita Cek Lagi Target Pengiklanannya Itu Karena Itu Kita Tidak Boleh Sembarangan Mengadakan Pengiklanan Kita Harus Matang Bener Bener Matang Sekali Terkait Pengiklanan Tersebut Karena Saya Presi Sekali Dulu Karena Salah Target Aja Dan Setelah Saya Perbaiki Itu Langsung Balik Modal Mungkin Sudah cukup Mas Komen Menurut Mas Rizal Sekian Terima Kasih Terima Kasih Dimas Ini Adik Kelas Saya Pas SMA Ini Kalau Saran Saya Sebaiknya Lihat Dulu Orang Orang Sekitar Minimal Tetangga Atau Teman Teman Itu Suka Beli Produk Di Marketplace Mana Kalau Kata Saya Yang Sedang Naik Daun Sekarang Ini Sopi Tetap Karena Fitur Gratis Ongkir Dan Promo Promonya Itu Sangat Luar Biasa Sekali Jadi Kalau Untuk Pemula Saya Sarankan Sopi Dulu Selain Untuk Mudah Juga Sopi Dalam Cara Penguploadan Produknya Pengisian Deskripsi Seperti Itu Foto Itu Mudah Kalau Bukalapak Memang Agak Sedikit Ribet Juga Dengan Tokopedia Tapi Kalau Sopi Untuk Pemula Itu Sangat Bagus Sekali Dan Saya Rekomendasikan Juga Ini Jawaban Saya Oke Cukup Katanya Mas Jadi Pakai Shopee Kalau Misalkan Pemula Gampang Gampang Kalau Upload Isi Deskripsi Dan Lain Selanjutnya Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Sindi Anggia Udah Tadi Kemudian Oh Hardianto Setiawan Satu Bikin Bertanya Saya Hardianto Dari KBMIK Kalau Misalkan Produknya Sudah Ada Dan Baru Mau Mulai Jualan Di Shopee Tapi Harganya Dari Toko Lain Ada Yang Jual Barang Sama Dan Harganya Jauh Lebih Murah Itu Gimana Haruslah Kita Ngikutin Harga Dari Toko Lain Maksudnya Lebih Murahin Apa Gimana Jadi Pesaingnya Sudah Duluan Jualan Dan Harganya Jauh Lebih Murah Itu Gimana Ya Mas Seperti Itu Saya Langsung Jawab Misalnya Kita Mencari Produk Baju Pasti Disitu Berbagai Macam Baju Mulai Muncul Nah Yang Pertama Muncul Itu Bukan Yang Paling Murah Tapi Yang Paling Banyak Dibeli Betul Kan Jadi Harga Itu Tidak Menentukan Terkadang Saya Kalau Melihat Harga Yang Lebih Murah Dari Toko Lain Itu Curiga Terkadang Curiga Kalau Misalnya Kita Harganya Lebih Mahal Dari Toko Lain Sebaiknya Kita Gunakan Fitur Pengiklanan Karena Tetap Dimana Iklan Itu Jalan Yang Produk Yang Pertama Dicari Itu Maka Kita Akan Tampil Duluan Misalnya Kita Perjualan Produk Baju Kemudian Ada Konsumen Nyari Baju Kita Produknya Pasti Paling Atas Seperti Itu Nah Disini Peran Foto Produk Dan Deskripsi Itu Sangat Menentukan Jadi Saya Tegaskan Sekali Lagi Gunakan Foto Produk Yang Baik Dan Juga Yang Asli Jangan Editan Mungkin Itu Jawaban Saya Mas Jadi Jangan Jangan Minder Atau Takut Gak Laku Karena Semaha Apapun Produk Itu Pasti Tetap Laku Asal Sesuai Target Pasar Yang Pas Ini Jawaban Saya Gimana Mas Harbianto Kalau Misal Baru Mulai Gimana Kan Yang Beli Belum Banyak Kita Gunakan Fitur Pengiklanan Atau Kita Juga Bisa Meminta Teman Teman Untuk Membeli Produk Dulu Di Marketplace Kita Atau Di Lapak Kita Itu Juga Bisa Misalnya Kita Punya 50 Teman 50 Teman Itu Beli Aja Suruh Beli Di Lapak Kita Tapi Dengan Ada Kupon Diskon Jadi Biar Mereka Terlalu Mahal Juga Terlalu Rugi Itu Kan Nanti Mulai Naik 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 Sebetulnya Cara Pengiklanan Juga Itu Sangat Bagus Saya Pertama Jualan Dulu Apalagi Saya Kelor Sulit Banget Mengenalkan Kelor Di Indonesia Karena Mistisnya Itu Pertama Kali Langsung Kebetulan Karena Saya Mainnya Di Foto Produk Dan Deskripsi Dimana Deskripsi Itu Isinya Jurnal Penelitian Tentang Manfaat Kelor Di Eropa Di Amerika Kemudian Ada Banyak Yang Bertanya Juga Ini Jurnalnya Dari Mana Kita Jawab Sejujur Jujurnya Jangan Pernah Melebih Lebihkan Produk Kita Kepada Orang Lain Karena Saya Selalu Meneret Anda Sopan Kami Curiga Jadi Sebaiknya Seadanya Jangan Dilebih Lebihkan Jangan Over Juga Pasti Beli Pasti Banyak Yang Beli Apalagi Kalau Kita Ramah Karena Kebanyakan Yang Menentukan Konsumen Beli Atau Enggaknya Itu Ramah Atau Enggaknya Penjual Tersebut Itu Paling Jawaban Saya Sudah Cukup Jelas Mas Sudah Sudah Mas Ardiento Terima Terima kasih Mas Rizal Jadi Konsisten Dan Pelan Pelan Aja Gimana Ya Terus Promosi 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 Terus Kemudian Ada lagi Dari Muhammad Deniz Suara Suterman Maaf Mas Saya Izin Bertanya Lagi Silahkan Mas Danis Halo Mas Halo Kedengeran Silahkan Mas 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 Selain Dengan Teknik Marketing Kan Kita Ada Ini Mas Sebelum Itu Ada Namanya Produk Dulu Kan Ada Orang Orang Yang Bilang Kalau Masalah Produk Juga Penting Masalah Marketing Juga Tidak Kalah Penting Apalagi Pas Awal Dengan Modal Yang Pasti Sangat Minim Dan Bagaimana Cara Mas Bisa Meningkatkan Produk Sampai Bagus Sampai Sekarang Produk Tadi Yang Awal Bagaimana Mas Denny Soalnya Putus Putus Ya Ngestock Lagi Jadi Mungkin Secara Singkatnya Gini Bukan Dengan Modal Yang Minim Bagaimana Cara Mulai Usaha Tersebut Ya Dengan Modal Yang Minim Bagaimana Cara Untuk Meningkatkan Produk Cara Membuat Produk Yang Bagus Cara Membuat Produk Ya Oke Gini Saya Langsung Jawab Ya Mas Pertama Kalau Kita Buat Suatu Produk Itu Kita Memang Perlu Modal Entah Itu Produk Apapun Pasti Perlu Modal Kalau Misalnya Tidak Ada Minimodal Ya Kita Produksinya Aja Yang Disedikitkan Dulu Atau Dengan Kata Lain Produknya Terbatas Dulu Tidak Apa Caranya Cara Promosinya Kita Sebarkan Ke Tetangga Ini Kalau Makanan Minuman Ya Makanan Minuman Atau Produk Selain Konveksi Itu Kita Sebarkan Ke Tetangga Supaya Tetangga Merasakan Manfaat Dari Produk Tersebut Nanti Lama-lama Pasti Nanya Lalu Beli Ada Kemungkinan Malah Jadi Agen Soalnya Dulu Saya Juga Gitu Awalan Sebelum Membuat Produk Itu Saya Bagikan Dulu Ke Orang-orang Terdekat Saya Nih Saya Punya Produk Ini Coba Apa Kurangnya Produk Ini Nanti Bisa Saya Apa Namanya Kalau Misalnya Bagus Bisa Saya Jualan Atau Kamu Juga Ikut Jualan Lumayan Nih Keuntungannya Besar Seperti Itu Tapi Kalau Misalnya Ingin Langsung Besar Ya Tidak Bisa Cik Kalau Kata Saya Tidak Ada Jalan Langsung Besar Semuanya Pasti Dimulai Dari Hal Kecil Entah Itu Produknya Sasekan Dulu Sasekan Kecil Atau Produknya Mungkin Hanya Sepuluh Dulu Produksinya Dalam Satu Minggu Ya Cara Yang Paling Efektif Kalau Minimodal Sebaiknya Itu Bagikan Ke Tetangga Dulu Supaya Tetangga Merasakan Dan Mengetahui Kita Mengetahui Kekurangan Produk Kita Seperti Itu Sudah Jelas Mas Jelas Mas Jelas Tapi Mau Izin Feedback Mas Oh Ya Silahkan Ya Ngefis lagi Dia Ya Putus Ya Udah Mas Putus Udah 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 Enggak Mas Udah Enggak Oke Izin Feedback Mas Kan Ini Kan Dengan Modal Yang Minim Tadi Bisa Share Share ke Tetangga Nah Udah Share Ke Tetangga Langkah Selanjutnya Itu Apa sih Mas Kayak Misalkan Buat Ini lagi Cita lagi Mungkin Dari saya Itu aja Mungkin Di Chat aja Mas Deniz Ya Suara Gak 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 Suara Sama Sekali Oh Gitu Yaudah Di Chat Aja Ini Di Kosan Emang Ini Banget Oh Iya Sambil Menunggu Mas Danis Langsung Lanjut Pertanyaan selanjutnya Dulu Dari Sindi Anggia Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Sindi Anggia Pertanyaan Sekarang Kan Lagi Pandemi Covid Sedangkan Semua orang Berbelanja Online Tetapi Terbatas Dari Krisis Ekonomi Yang Semakin Besar Gimana Caranya Agar Bisnis Online Tetap Lancar Sedangkan Krisis Semakin Semakin Menajah Lela Saat Pandemi Ini Terima Kasih Pertanyaannya Menarik Kalau Kata saya Kan Bisnis Online Yang Artinya Kita Tidak Memerlukan Tempat Apapun Artinya Kita Mau Ada Yang Bali Atau Enggak Pun Kita Tetap Tidak Akan Rugi Kan Ini Krisis Ekonomi Kita Tidak Akan Rugi Lalu Yang Membuat Ruginya Itu Sebetulnya Dimana Kalau Kita Memperkerjakan Karyawan Dengan Produksi Yang Sudah Besar Itu Baru Rugi Kalau Masih Kecil Kecilan Atau Iseng Iseng Itu Aman Aman Saja Kalau Menurut Saya Seperti Misalnya Kita Buat Produk Apa Ayam Bakar Misalnya Ayam Bakar Keliling Itu Kita Aman Aman Aja Sebetulnya Karena Gimana Ayam Bakar Keliling Yang Kecil Kecilan Produksinya Pun Terbatas Atau Sistem PO Biasanya Itu Aman Yang Rugi Itu Perusahaan Besar Yang Bergerak Di Bidang Kalau Zaman Sekarang Zaman Pandemi Itu Yang Paling Itu Travel Itu Pasti Langsung Rugi Rugi Besar Sekali Perhotelan Juga Sama Sedangkan Bisnis Makanan Itu Malah Naik Daun Nah Cara Mengatasinya Agar Kita Tidak Rugi Kita Langsung Beralih Bisnis Yang Tadinya Dari Konveksi Langsung Ke Food and Beverage Tidak Apa-apa Karena Itu Ya Mau Gimana Lagi Kalau Saya Bukan Tidak Apa-apa Daripada Kita Ikut Krisis Ekonomi Mending Ikutan Pindah Bisnis Ke Food and Beverage Mungkin Seperti Itu Jawaban Saya Jangan Mau Berada Di Zona Nyaman Terus Kita Harus Berani Keluar Dari Zona Nyaman Maupun Seekstrim Apapun Gak jelas Kan Lebih Baik Keluar Nyari Sesuatu Yang Jelas Lagi Mungkin Itu Jawaban Saya Mbak Sudah Cukup Ya Sudah Cukup Terima Kasih Sama Sama Terima Kasih Mbak Simbi Selanjutnya Ada lagi Pertanyaan Dari Dimas Noval Pratama Satu Mas Izin Bertanya Lagi Mas Rizal Pernah Gak Melakukan Strategi Bakar Duit Seperti Yang dilakukan Banyak Penjual All Shop Kalau Misalnya Pernah Itu Mas Kayak Gimana Mas Secara Eksekusinya Jadi Bakar Uang Kayak Kayak Dapat Keuntungan Dikit Terus Kayak Pokoknya Gitu Gitu Terus Gimana Mas Sebetul Sebetul Bakar 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 Uang Itu Strategi Zaman Dulu Sebetulnya Kalau Sekarang Itu Saya Sarankan Tidak Kenapa Karena Keuntungannya Juga Dan Grafiknya Pun Tidak Jelas Saya Belum Pernah Tapi Saya Tahu Orang Yang Pernah Dan Dia Pun Orang Itu Kelukusannya Itu Grafiknya Tidak Jelas Mungkin Mengiranya Bakar Uang Itu Akan Balik Untung Lagi Karena Menarik Banyak Peminat Tapi Saat Promo Itu Berhenti Bahkan Orang Orang Juga Akan Berhenti Membeli Membeli Keproducent Tersebut Seperti Itu Karena Yang Dikejar Konsumen Itu Promonya Bukan Produknya Seperti Itu Jadi Saya Sarankan Kalau Mau Bakar Uang Ya Jangan Sebaiknya Promosi Iklan Aja Pengiklanan Karena Selain Mudah Murah Dan Juga Cepat Pengendalan Produk Ke Konsumen Dan Konsumen Pun Akan Tertariknya Bukan Karena Promo Kita Tapi Karena Produk Kita Deskripsi Produk Kita Karena Lap Kita Karena Kita Ramah Ke Mereka Seperti Itu Mungkin Ini Jawaban Saya Dimas Apakah Sudah Cukup Oke Cukup Katanya Mas Rizal Terima Kasih Mas Dimas Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Dari Fikri Maulana Mana Tadi Kata So Dari Universitas Indah Sudir Geman Izin Pertanya Apa Yang Dilakukan Jika Kehilangan Kepercayaan Kelangan Kepercayaan Pelanggan Mungkin Kita harus Menganalisis Dulu Pelanggan Tersebut Hilang Percayanya Ke kita Karena Apa Kalau Misalnya Sudah Ketauan Sebaiknya Kita Perbaiki Kesalahan Tersebut Misalnya Pelanggan Tidak Percaya Ke Kitanya Karena Kita Bilangnya Produk Kita Ini 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 Tetapi Ternyata Dalam Faktanya Tidak Nah Itu Kan Pasti Trasnya Langsung Hilang Kalau Sudah Gitu Ya Susah Sebetulnya Cara Yang Paling Utama Ya Kita Buat Lapak Baru Lagi Buat Lapak Baru Tetapi Dengan Konsistensi Dan Kejujuran Yang Diutamakan Saya Produk Saya Kalau Misalnya Ada yang Nanya Manfaat Dari Produk Saya Saya Selalu Jawab Gak Tahu Tergantung Orangnya Saya Pasti Selalu Jawab Gitu Kalau Si A Biasanya Manfaatnya Gini Yang Muncul Kalau Si B Gini Tapi Dari Jurnal Karena Ada Ininya Kendungan Omega Maka Bagus Untuk Mengganti Minyak Ikan Misalnya Nah Kalau Saya Gitu Dan Kebetulan Orang Itu pun Terkadang Langsung Merasakan Manfaatnya Nah Akhirnya Trustnya Mulai Muncul Setelah Itu Rajin Beli Malah Ikut Jualan Jadi Saya Tegaskan Sekali Lagi Jujur Itu Modal Utama Jangan Over Dan Jangan Juga Kita Mengada-ngada Tentang Produk Kita Sendiri Itu Saran Saya Sudah Cukup Mungkin Jawaban Saya Atau Kurang Mas Oke Cukup Sepertinya Selanjutnya Ada Lagi Dari Delviana Kirai Izin Bertanya Lagi Kalau Dapat Penilaian Buruk Atau Bintang Tiga Kepas Karena Kesalahan Ekspedisi Bagaimana Karena Penilaian Tersebut Berpengaruh Pada Rating Toko Padahal Barang Aman-aman Aja Pada Saat Sebelum Dikirimkan Bagaimana Mas Wiesel Ini Ini Juga Salah Satu Faktor Kehilangannya Konsumen Atau Trust Ke Kita Itu Berkurang Sebaiknya Apabila Harusnya Kalau Sel Ekspedisi Kita Harus Tahu Dulu Kenapa Kalau Saya Selama Ini Belum Pernah Sela Ekspedisi Jadi Mungkin Jawaban Saya Tidak Akan Tepat Kalau Boleh Menyarankan Kan Kalau Misalnya Di Marketplace Itu Alamat Ekspedisi Yang Dipilih Dan Produk Itu Akan Dimuat Dalam Satu File Berupa Portable Dokumen Atau PDF Nah Itu Kan Pasti Kita Print Dan Tempelkan Ke Paketnya Itu Jadi Kalau Sampai Salah Sih Kebangetan Kalau Misalnya Ingin Dikirim Hari Ini Tapi Ekspedisinya Tidak Mendukung Sebaiknya Kita Chat Dulu Penjual Pembelinya Kan Dari Situ Kita Ada Jalan Komunikasi Dulu Kalau Itu Ya Buat Apa Ada Fitur Chat Kan Kalau Misalnya Alasannya Karena Sibuk Terlalu Banyak Orderan Ya Itu Alasan Konyol Kalau Kata Saya Konyol Banget Karena Dimana Kita Mau Menyelam Kekolam Yang Besar Sekaligus Ya Kita Harus Siap Dengan Risiko Yang Ada Saya Dulu Awal Tidur Itu Sehari Hanya Dua Jam Dan Itu Pun Siang Hari Demi Apa Adanya Trust Ke Konsumen Karena Terkadang Dalam Satu Hari Itu 50 Konsumen Langsung Bertanya Saya Juga Sampai Nyewa Admin Kalau Dulu Mungkin Ini Jawaban Saya Karena Saya Belum Pernah Gimana Belum Pernah Ada Salah Ekspedisi Maksudnya Kesalahan Ekspedisi Itu Jadi Barang Misalkan Yang Kerapu Ata Fragil Nah Di Paketnya Sudah Ada Keterangan Tidak Apa Ya Tidak Boleh Dibanting Ya Rusak Itu Maksudnya Misalkan Kayak Soalnya Saya Pernah Jadi Saya Ngirim Kayak Album Gitu Konsumen Sudah Di Bubble wrap Sudah Pakai Dus Juga Tapi Karena Ketiban Kebanting Terus Kehujanan Juga Jadi Penilaian Terhadap Saya Padahal Saya Waktu Kirim Baik-baik Aja Kalau Gitu Itu Bukan Kesan Ekspedisi Bisa Sebut Sebaiknya Kita Sebelum Paket Dikirim Foto Dulu Kalau Misalnya Sudah Terlanjur Tidak Apa-apa Tapi Untuk Selanjutnya Takut Ada Hal Tersebut Lagi Ini Sus Barang Yang Mudah Pecah Dan Hancur Kita Foto Dulu Kondisi Paket Sebelum Dikirimkan Dan Kirim Ke Konsumen Nanti Setelah Itu Apabila Nyampai Di Konsumen Rusak Sebaiknya Kita Pelan-pelan Bicara Ke Konsumen Bahwa Ini Kesalahan Ekspedisi Dan Kita Pun Karena Biasanya Ada Garansi Pengiriman Kan Disitu Kalau Misalnya Marketplace Yang Setahu Saya Kalau Garansi Pengiriman Hanya Berlaku Di Tokopedia Kalau Shopee Hanya Ada Fitur Refund Barang Berarti Sebaiknya Keluhan Ke Expedisinya Saya Belum Pernah Soalnya Kalau Rusak Kayak Gitu Juga Karena Kebetulan Produknya Tahan Banting Jadi Tidak Bisa Jawab Karena Belum Pernah Pengalaman Oh Iya Makasih Boleh Maaf Ya Terima Kasih Mbak Delviana Atas Pertanyaan Mungkin Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Dari Pertanyaan Terakhir Mungkin Karena Sudah 30 Menit Lebih Dari Narya Yohana Ria Shandra Dewi Satu Saya Maria Dari Universitas Jenderal Sudirman Kan tadi Dikatakan Customer Itu Lebih Memikirkan Diskonnya Dibanding Produknya Dan Pertanyaannya Adalah Perlukah Kita Menambahkan Varian Dari Produk Yang Kita Jual Bila Perlu Haruskah Menambah Varian Baru Secara Regularly Atau Harus Ada Momon Tertentu Atau Bagaimana Terima Kasih Seperti itu Buat Varian Tapi Kita Upload Satu Per Satu Produknya Tujuannya Yang pertama Supaya Tokonya Itu Penuh Sama Produk Kita Plus Kalau Membuat Diskon Itu Hitungannya Kita Bisa Pas Seperti Itu Karena Kan Kalau Misalnya Per Varian Banyak Orang Awam Yang Bingung Juga Tentang Pemilikan Varian Terkadang Ada Yang Lupa Nulis Varian Ada Yang Kadang Ini Kadang Itu Kan Kalau Misalnya Upload Per Produk Itu Gampang Ingin 100 Gram Tinggal Kasih Link 100 Gram Ingin Yang Sekilo Misalnya Produknya Tinggal Kasih Yang Sekilo Seperti Itu Kalau Saran Saya Sudah Cukup Atau Kurang Jawabannya Oke Cukup Katanya Bapak Rizal Dari Mbak Maria Pertanyaan Dari Mbak Maria Juga Sekaligus Menutup Apa Sisi Tanya Jawab Kita Pada Pagi Hari Ini Mungkin Dari Teman Teman Yang Belum Sempat Bertanya Belum Sempat Belum Kedapatan Waktunya Atau Belum Belum Sempat Aja Mungkin Bisa Chat Di Group Atau Mungkin Bisa Kontakt Ke Mas Rizal Langsung Seperti Itu Mungkin Selanjutnya Kita langsung Foto Bersama Nanti Setelah Foto Baru Saya Umumkan Siapa Orang Yang Beruntung Yang Mendapatkan Merchandise Dari Kita Oke Mungkin Teman Teman Bisa Langsung Dihidupkan Kameranya On Camera Ayo Ganteng Ganteng Banget Gila Mas Ahmad Wahyu Baru bangun Mas Ahmad Wahyu Ya silahkan On Camera Semuanya Oke Mungkin Panitia Bisa Bantu Screenshot Juga Takut Saya Bermasalah Juga Oke Sudah Oke Sudah 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 Siap Siap Siapa Yang Mau Foto Mas Bagus Mas Bagus Mau Foto Atau Saya Iya Mas Bisa Bisa Oke 1, 2, 3 Lagi 1, 2, 3 Dan 3 ya 1, 2, 3 Oke Udah teman-teman Oh dibaterai langsung kak beraya Ya selanjutnya saya akan mengumumkan nih Siapa aja orang-orang yang terpilih Dari banyak banget penanya Ada 5 orang yang terpilih Atau mendapatkan merchandise berupa gelang dari kita Yang pertama adalah Jengjeng Delviana Selamat kepada Mbak Delviana Kemudian Mbak Kaniyarahmawati Kemudian Cindy Anggia Dimas Novel Pratama Dan Hardianto Setiawan Ya ulangi ya Ada Delviana Kaniyarahmawati Cindy Anggia Dimas Novel Sama Hardianto Setiawan Nah Selanjutnya Mungkin teman-teman yang terpilih Itu ya Bisa kabarin langsung di grup Di grup ininya Di grup webinar ya Untuk kelanjutannya bagaimana Dikasihnya kapan Ditagih aja pokoknya 5 orang itu Tadi Oh ya Selanjutnya saya mau ngumumin nih Ada yang namanya Advertise competition Atau taktik gitu Perjualan online Nah Disini kalian bisa cek Di instagramnya Disnatftunsud Di bagian yang Advertise competition Kalian scroll aja ke bawah Nih scroll aja ke bawah nih Mana sih Scroll aja ke bawah Di bagian advertise competition Nah Disitu Kalian Apa sih yang bakal Dilombain Dan hadiahnya juga lumayan banget nih Juara 1 mendapatkan Uang pembinaan Juara 2 Juara 3 mendapatkan Uang pembinaan semua Timelinenya juga nih Dari tanggal 10 Oktober Sampai 1 November Itu pendaftarannya Sebentar lagi selesai nih Pendaftarannya Udah selesai malah ya Ah iya Terus pemutaran Dan pengumuman pemenangnya Nanti Nanti malam mungkin ya Waktu live instagram Nya Dari Disnat malam puncaknya Oke Mungkin dari webinar kita Otok show kita Pada pagi hari ini Seperti itu aja Tapi sebelum kita Akhiri Ada Sepatah 2 patah kata Dari Bapak Menteri Ekonomi Kreatif Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Unsud Kepada Mas Danis Kami persilakan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelumnya Saya belum memperkenalkan diri ya Mungkin tadi Dari awal kurang jelas ya Nama saya Muhammad Danis Warah Starman Biasa dipanggil Danis Dari Teknik Elektro 2017 Saya juga Menjabat sebagai Menteri Ekonomi Kreatif Dari BM Fakultas Teknik 2020 Kesannya Alhamdulillah Acara ini Berjalan dengan lancar Dan Terima kasih juga Bagi teman-teman yang sudah Menyempatkan paginya Di Di pagi hari ini Kan biasanya Pada mager Masih pada tidur lagi Atau yang seperti apa Di weekend ini Teman-teman Berusaha untuk Mencari ilmu Yang Alhamdulillah Semoga bermanfaat ilmunya Bagi teman-teman Pesan dari saya Terus semangat Terus belajar Jangan mudah Bosan Dengan keadaan Tadi kata masnya juga Ayo keluar dari zona nyaman Karena memang Zona nyaman itu Buat kita Ini ya Apa namanya Terlena gitu Jadi Ayo keluar dari Zona nyaman Kita cari Zona yang Adrenalin lah Seperti itu Untuk Kedepannya Bakal lebih baik Dan Bakal dapat Hal-hal Sudut pandang Yang berbeda Dari apa yang Kita lihat sekarang Seperti itu sih Kalau dari saya Ya saya juga Berterima kasih Kepada Mas Rizal Yang sudah menyebutkan Waktunya juga Sebagai pembicara Terima kasih kepada Pak moderator Mas Satria Terima kasih kepada Mbak Juju Sebagai PJ Dari acara ini Saya mengucapkan Terima kasih juga Sekali lagi Kepada teman-teman Yang sudah hadir Dan menyempatkan Waktunya untuk Datang ke webinar Pagi hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Fenis Atas Penutupannya Sedih banget Saya denger Kayak sedih banget Ya mungkin Seperti itu aja Teman-teman Talkshow kita Pada pagi hari ini Kalau misalkan ada Pertanyaan-pertanyaan Atau mungkin Tadi yang menang-menang Mau menagih Hadiahnya Bisa langsung Ke grup webinar Terus juga saya ucapkan Terima kasih banyak Kepada seluruh peserta yang telah hadir Dari awal hingga akhir Ada Sekitar 55 orang Tadi Terima kasih banyak Kemudian juga terima kasih Kepada seluruh panitia Yang telah Menyiapkan acaranya Luar biasa Kemudian saya ucapkan juga Terima kasih kepada Mas Rizal Yang telah memberikan ilmu Yang cukup bermanfaat Bimana sih caranya Kita Apa ya Taktik G2 Berjualan online Apalagi saat pandemi seperti ini Keuangan semuanya Menurun drastis Caranya kita survive Adalah berjualan Menggunakan Media platform online Dengan Dengan Marketplace 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 Kita Berkerja sama dengan mereka Dan kita jualkan produknya Tadi sudah diberikan juga Taktik-taktik G2 nya bagaimana Intinya harus Ulet Harus Semangat terus Terus juga harus Bekerja geras Pelan-pelan aja Nanti lama-lama Kita akan menuju Pintu kesuksesan Seperti itu ya Ya akhir kata Saya mematih daya Syarifudin Tito Satria Selaku moderator Mewakili Seluruh teman-teman Panitia yang bertugas Pada pagi hari ini Mengucapkan terima kasih Dan mohon maaf Apabila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih